Rumusnya sin x sama dengan sin alfa. Ketika sin x sama dengan sin alfa, maka x1 sama dengan alfa ditambah k kali 360, x2 sama dengan 180 kurang alfa ditambah k kali 360. Contoh soal. Tentukan nilai alfa dari persamaan trigonometri 2 kali sin alfa kurang 3 sama dengan 0, dimana alfa itu adalah besar dari 0 kecil dari 360. Mari kita jawab. Pertama kita akan mengusahakan bentuk ini menjadi bentuk rumus yaitu sin x sama dengan sin alfa. Mengusahakannya 2 kali sin alfa dikurang akar 3 itu sama dengan 0. Nah akar 3 ini karena ini negatif supaya jadi 0 kita tambah dengan bentuk yang sama. Sehingga 2 sin alfa sama dengan ditambah dengan akar 3 dan 0 disini juga tambah akar 3. Udnya akar 3. Setelah itu usahakan di depan sin ini angkanya menjadi 1 dengan cara saling bagi dengan ini, 2. Sehingga sin alfa sama dengan ini bagi 2, 2 dibagi 2, 1. Tidak perlu ditulis lagi, tetap 1 ini aja. Terus ini juga dibagi 2. Berarti akar 3 dibagi 2 atau sin alfa sama dengan 1 per 2 akar 3. Oke sekarang sin alfa sama dengan 1 per 2 akar 3. Sin berapakah yang nilainya setengah akar 3? Sin 0 darjat adalah 0, sin 30 sama dengan setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 bernilai setengah akar 3. Berarti setengah akar 3 bisa kita ubah menjadi sin 60. Sehingga sin alfa sama dengan sin 60. Kalau sudah bentuk seperti ini, berdasarkan rumus berarti alfa 1 sama dengan 60 ditambah k kali 360 darjat. Dan alfa 2 sama dengan rumusnya tadi, 180 dikurang alfa, alfanya disini adalah 60. Nanti kurang 60 darjat ditambah k kali 360. Atau 180 kurang 60 adalah 120. Bisa kita tulis 120, bisa kita tulis 120 darjat ditambah k kali 360 darjat. Untuk k sama dengan 0, k itu belangan bulat, boleh negatif, boleh 0, boleh positif. Maka alfa 1 sama dengan 60 darjat ditambah 0 dik kali 360 darjat. Sama dengan 0 kali 360, 0 berarti tambah 60 berarti 60 darjat. Alfa 2 sama dengan 120 darjat yang ini tadi, ditambah 0 kali 360 darjat. Sama dengan 120 darjat. Nah, oke berarti sesuai batas diantara 0 sampai 360 ini masuk, ini memenuhi, dan ini juga memenuhi. Karena di atas diantara 0 sampai 360 darjat. Kita coba untuk k sama ringan 1. Makanya alfa 1 sama ringan, 60 darjat ditambah 1 dikali 360 darjat. 1 kali 360, 360 ditambah 60 berarti 60 ditambah 360 darjat. Sama ringan, 420, tidak memenuhi. Kenapa? Karena batasnya tadi sampai 360, ini sudah melewati 360, ini tidak memenuhi. Kita coba lagi untuk alfa 2. Alfa 2 sama ringan, 120, ya 120 ditambah 1 kali 360, sama ringan 120 darjat ditambah 360 darjat. 120 tambah 360 adalah 480 darjat. Ini juga tidak memenuhi karena batasnya dari 0 sampai 360, tidak memenuhi. Jadi yang memenuhi 60 dan 120, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 60 darjat dan 120 darjat. Oke?